Halo Teknolovers, jumpa lagi! Pabrikan Yamaha memang sudah meluncurkan produk mereka, yaitu Tri-City dari beberapa tahun yang lalu. Sukses menghadirkan motor Matic roda 3, rupanya akan muncul lagi motor dengan roda 4 yang akan menjadi pestaing baru bagi Yamaha. Skuter Quadro Kuder siap mengambil hati para pencinta Matic di tanah air dengan menampilkan desain yang unik layaknya sebuah mobil yang memiliki roda 4. Lantas, apa sih keunggulan kedua motor ini? Berikut ulasan kami perbandingan skuter Quadro Kuder vs Yamaha Tri-City versi teknologi populer. Tapi, sebelum melanjutkan video ini, klik subscribe dan lonceng notifikasi agar kamu tak ketinggalan info menarik lainnya setiap hari di channel Teknologi Populer. Desain Yamaha Tri-City hadir pertama kali di tahun 2014 dengan mengusung mesin 125 cc. Nah, seiring berkembangnya teknologi serta permintaan konsumen, Yamaha melakukan perubahan terhadap motor tersebut terutama pada bagian desainnya. Yamaha Tri-City mengusung teknologi laning multi-wheel, yakni sebuah teknologi yang menawarkan roda depan kembar. Motor ini bisa digunakan untuk melaju di jalanan. Ada tiga bani yang dipakai, di mana pada umumnya motor hanya menggunakan dua bani saja. Namun, berbeda dengan Yamaha Tri-City yang menggunakan roda tiga, Quadro Kuder hadir dengan menggunakan dua roda depan dan dua roda belakang, sehingga membuatnya bagian dari varian skuter titling four-wheeler. Dengan menambahkan dua roda tambahan, tentu membuat bobot bertambah berat juga dong, pastinya. Sekilas, memang besarnya mirip Yamaha Tri-City, hanya bedanya ada pada jumlah bannya. Jika kendaraan yang memiliki roda empat bisa kamu lihat pada mobil, rasanya agak ganjal gitu ya. Roda empat diterapkan pada sebuah motor bongsor. Dimensi Yamaha Tri-City rupanya mengusung rangka TV Diamond Steel yang bisa dibilang cukup bongsor dan kuat untuk motor metik di kelasnya. Hal tersebut memang bisa dilihat dari ukuran panjangnya yang mencapai 1980 mm, lebar 750 mm, dan tinggi 1210 mm, dan juga memiliki jarak sumbu roda 1350 mm. Dengan mengetahui ukuran dimensi dari Yamaha Tri-City 155 ini, tentu dirasa cukup pas dan cocok untuk postur tubuh kebanyakan orang Indonesia. Nah, bagi para pengendara yang memiliki bodi kecil, mungkin saat menopang motor ini akan sedikit terasa berat karena bobot yang ditawarkan mencapai 165 kg. Selain itu, Yamaha Tri-City tersebut juga memiliki ukuran ground clearance setinggi 125 mm, sehingga akan sangat aman pada saat dikendarai melewati jalan berlubang atau kompolisi tidur. Sementara Quadro Coder yang mengadopsi rangka frame steel tubus memiliki tinggi 1360 mm dan panjang 2200 mm. Ada pun tinggi jognya yakni 780 mm dengan sumbu roda 1580 mm. Tampaknya dari sisi dimensi nih ya, teknolovers, Quadro Coder ini jauh lebih bongsor lagi dibanding Yamaha Tri-City. Memang, bisa dibilang cukup besar dan kokoh, sehingga akan menawarkan kenyamanan kepada pengemudinya ketika berkendara. Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!